plus nasi hidup ungu, pas dikunyah makin lama, makin pedek coy ah.. kenapa mbak? hahaha.. udah mau yang masak hahaha.. halo semua, jumpa lagi di IJAP IJAP BANG PIN suatu deh gue lagi ada di Dara Tebet sama Baba ya nggak mbak? yoi.. kita lagi mau nyobain, kalo kemarin kita udah nyobain nasi hidup ijo ya? sekarang gue lagi mau nyobain sebuah tempat makan, itu namanya adalah mamada ayam kasar itu dia sebetulnya itu jual nasi hidup gitu tapi yang uniknya nasi hidupnya itu warnanya ungu warna ungu, nah gue ini nggak tau nih apakah bakalan enak atau nggak apalagi tadi pas gue tanya sama mbaknya kata itu nasi hidupnya dibuatnya pake ubi ungu bisa jadi manis juga nasi hidupnya ya? iya.. nah cuman nih nggak tau apakah bakalan enak atau nggak gue mau cobain sih jadi gue mau pesen dulu dan gue juga belum tau mau pesen apa nanti akan gue update lagi ke kalian kalo gue udah pesen apa aja oke selamat menikmati selamat menikmati nah ini menunya nah ini menunya dia spesialisnya nasinya ungu gitu mbak ya? uduk? nasi ungu rasanya rasu dikumpa ungunya pake apa tuh? dikumpa dikumpa uwi ungu? waaah alasnya? aku mau yang satu, yang satu mau gorengnya mbak? kalau cobi? iya cobi asing gitu ya? iya boleh deh? bisa, kita dulu aja terima kasih mbak nah tadi gua udah masuk menu nya sekarang ada tunggu aja sampai menu datang nanti akan gua update lagi ke kalian kalau menu nya udah nyampe, oke? udah nyampe makanannya disini mbak, lihat mbak tuh tadi ada yang ayam bakar kalasan ya ayam bakar kalasan plus nasi ungu ini yang ayam sambal tadi apa namanya nih? gua lupa pake pedas bedanya adalah kalau ini pake ayam goreng ya mbak sama sambal itu pake sambal bawang ya disini ada cara asam ya oh pekat banget ya warnanya ya iya saking pekat itu kayak menggoda banget gitu loh sama disini ada cumi asin ini cumi asin nah cumi asin juga pake sambal bawang disini dan juga disini tadi mesen terong gitu pake sambal bawang ini kayaknya enak sih gua kepo banget sama ininya nih sama jangan lupa kalau makan nasi ungu masih ada ini mbak apa tuh mbak? kol goreng mbak ini wajib kalau makan nasi ungu gitu cuman sebelum kita mulai makan kita doa dulu amin oke, pertama itu gua mau nyobain si ini kali ya yang ayam pedasin dulu kali ya cuman kayaknya gua makan nasi dulu deh mbak nasinya kayaknya kita mau cobain dulu ya iya, cuma sih rasa itu ya pake ubi ungu pake ubi ungu ya iya sedikit ada wangi-wangi ubi sih tapi nggak begitu kuat sih tapi ada wangi-wangi ubi dikit gitu kalo gua ngerasa nasi uduk banget ya cuman kalo dibilang dia pake ubi ungu ketika dimakan gua sama sekali nggak ngerasa ada ubi ungunya jadi emang betul-betul kayak gua makan nasi uduk aja nasi uduk pada umumnya cuma dia warna ungu gua rasa memang ubi ungunya dia nggak begitu dominan sih kalo gua ya oke iya buat pewarna supaya jadi ungu aja sih kalo menurut gua ini ada bawang gorengnya kita aduk kita ambil sih ayamnya gua tuh biasanya kalo makan gini sih gua ambil ambil kesini terus gua cemok-cemok kesini gua kita ambil ya wah ayamnya empuk juga loh tuh gampang kan tuh langsung copot semua coba ya oke ayam terus pake nasi hmm 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 simon ya hmm hmm kenapa bang sambalnya awalnya kayak biasa aja pas dikunyah makin lama makin pedek coy aduh gila sambalnya tuh pas dimakan tuh awalnya emang enak banget jadi tuh enaknya gini loh sambal itu enak nggak cuma panas doang tapi dia ada yang sakurinya ada asin-asinnya tau nggak lu pas lah ya pas jadi pas gua makan emang nggak begitu pedas pas gua punya tuh kayak mampul banget sih tapi jadi malah tapu makan gua ayam kita kasih si kol kol kayaknya tuh wajib banget nih lu mau makan dimanapun di pecelele manapun atau tempat dimanapun kayaknya kalo ada kolgore tuh kayak menu wajibnya masih dipesen deh wow bagus gila sih ini sambalnya enak banget untuk hitungan sambalnya pedasnya dapet asinnya dapet gurunya dapet dan yang gua suka adalah dia punya lagi tuh pulen ya bak tapi pulennya bukan yang pulen kayak lembek-lembek banget tuh nggak sih jadi masih ada teksturnya langsung itu nggak dan ayamnya tuh dia ngegoreng nggak nggak begitu kering bak jadi kayaknya masih agak-agak juicy dagingnya berminak-berminak gitu bener banget walaupun sambalnya pedas tapi gua ngerasa ayamnya masih gurih masih berasa sih jadi enak dimakannya jadi kayaknya ayamnya dimasak bumbu kuning ya kayak di ayam-ayam pecelele gitu diungkap dulu gitu diungkap dulu kayaknya emang nggak lama jadi empuk terus juga bumbunya ngerasap sama pakai dagingnya ya sekarang kita makan pakai gini nih bak yang kepenakaran mbak tapi kayaknya nggak asik deh kalo misalnya nggak ada puter kita kasih puter sedikit ya kemudian emang ya Indonesia tuh kalo punya makanan tuh emang enak-enak ya burih bunga dengan pedas, burih, asin tuh emang bumbunya tuh emang mantep banget ya ini sekarang gua makan si terong cabai walaupun di atasnya ada sambal nih dikasih sambal gitu terongnya tapi pada saat gua makan itu dipunya daging terongnya atau dipunya bagian kulit disini tuh kayak manis tuh harus terus dimakan kayak nyes gimana kayak menele gitu di mulut tuh waaa kita aduk ke nasi ya, nasi plus pakai terong wow sambalnya sih tampol banget sih saya nggak bawa gua sekarang gua mau nambah nasinya sebelah sini ya kita taruh disini ayamnya kita ganti pake ayam, ayam bakar ke alasan biasanya kan kalo ayam bakar lebih manis ya bak ya lebih manis, kali ini pakai kecap ya ayamnya tapi kita ambil gua makan ayamnya dulu deh sekilas ayamnya tuh kayak ayam bacem tau nggak sih itu jadi itu dia punya ayamnya memang agak manis tapi beda sama ayam bakar ke pada umumnya kalo misal kalian beli ayam bakar ke pada umumnya kan dia kan bumbu kuning ya abis itu dikasih kecap, abis itu kan dibakar oh ini nggak, ini ayam bakem mungkin udah diungkep lama sama dia abis itu dikasih kecap lagi, abis itu baru dibakar jadi ya rasanya jauh banget beda kayak ayam bakar pada umumnya sih kalo buat gua ya, ayam bakar pakai sambal sebelah sini kasihkan nasi kita makan selesai ada guris manis ada guris dan nasi udutnya sama ada peris-peris dan sambal, wow wow dan ayamnya ini empuk banget hadis, kita kasih lagi kulit sebelah sini kasih kol sambal tumpuk makan sambalnya tuh kayak pengen lu mau nambah makan mu tau nggak sih kayak nagi gitu loh makin selesai makin selesai aduh, walaupun pedesnya liat gua tuh keingetan banget kok kalian liat tuh datang lagi pesanan kita siapa nggak? udang kalau ini udangnya, kayaknya dimasak pakai bawang putih gitu sama dikasih sambal ini sama bawang tadi ya tapi sebelum gua masuk ke udang tadi gua juga makan nih cumi asin cuminya kita makan pakai nakiduk asin cuminya, jadi nggak ngegabung sama sambal yang kode itu cocok banget cuman kayaknya sebelum kita masuk ke serasem hantam dulu udangnya mumpung masih anget nih gede lu men, panas lagi udangnya gede-gede gitu cuman gua tipikal kalau makan udang tuh kayak gua buka dulu tau nggak sih dia punya kulitnya ini udangnya lihat, ini gede begini jadi ini dimasak garlic katanya cobain ya dia udangnya wangi banget dan gua emang disini lebih ngerasa ada mentega ya jadi dia pakai mentega sama dipakai bawang putihnya agak banyak jadi emang pas pertama kali gua makan, pertama kali muncul di menurut gua terus rasa bawang putihnya udangnya sendiri manis lho, ada rasa manis lho manis dan gurih udangnya, ya udangnya kita cocok ke sambal hmmm sekarang udah makan yang pedas, tadi hantam babak kita hantam kita hantam serasem ya sekarang gua mau hantam serasemnya badulah emang kalau makan gini enaknya pake tangan nggak? iya lah kalau makan pake sendok kayaknya kurang atil ya kita cobain serasemnya pertama gua mau coba kohes dulu ini asemnya nampol banget sih seger banget buat habis makan yang pedas, buat ngeredam emang pake ini enak sih hmmm hmmm ini yang gua suka kalau makan serasem ini nih ada kacang-kacangnya nih ini kacang tanah ya kacang tanah ya kacang tanah ya enak banget ada kacang panjang, kacang tanah ini bunyi ya hmmm manis beropuk beropuk, colepin hmmm kita kasih nilai pak ya kalau buat gua, nasi uduk, ungunya gua kasih nilai 8 pulen wangi dan dia juga nasi uduknya tuh nggak aneh dimakan ya walaupun dia pake ubi ungu lalu untuk si ayam gorengnya tadi gua kasih nilai 8,5 ayamnya empuk, bumbunya sampai dalam-dalam juga berasa kalau untuk ayam bakarnya itu gua kasih nilai 9,5 menurut gua ayam bakarnya ini paling enak sih selama gua makan ayam bakarnya ini, hitungannya enak karena ini bumbunya beda ya entah kayak dimasak pake dibikin bacem atau gimana selesai makannya jadi beda lalu untuk si terong ininya, baladonya itu gua kasih nilai 7,5 enak, dia masaknya nggak terlalu lama, nggak overcook jadi masih ada tekstur batik gigitnya buat cumi, itu gua kasih nilai 7,5 betul cuminya enak, cuma tadi pas gua makan emang dia punya tekstur cuminya agak alat ya entah dimasaknya terlalu kering atau gimana cuma jadi agak alat lalu untuk si udangnya, udang garlicnya ini gua kasih nilai 8 wangi, udangnya manis, dagingnya gede-gede bawang putihnya berasa banget dan untuk sayang asemnya, itu gua kasih nilai 8,5 asemnya berasa, terus toppingnya juga banyak ada kacang, ada kacang panjang, ada lagu, ada jagung itu banyak banget soalnya gua mau habisin nasi udangnya, nanti gua update lagi kalo udah sayang makan oke gila, gua sayang makan pas dia bercokat ya dong nempel mula di bibir gila udah siapa ya walaupun udah minum ya ini sampai berapa belas 1, 2, 3 tapi enak ya walaupun pedas, tapi kita kayak malar lagi gitu makannya gugil nah ini gantian babak nih, makan apa nih mbak ini ayam pedas yang tadi nih, gua mau nyobain sepedas mas tapi lu penyet ya iya nah, lu makan deh tuh sambelnya mana nih sayo, kata lu mau nyobain lu sayo sayo sikat sikat apabila pedas tapi masih berapa asin bang meanwhile kenapa mbak hahahaha aja mau yang rasa ha 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 lawan ya emang nih bangun enak enak banget banget enak uh Dan saksi makan yang enak juga Jadi buat temen-temen yang mau kesini Silahkan nanti alamatnya lengkap Buat tulis di The Season Box Jangan lupa untuk menolong tombol like Kasih pada video ini Gunakan kalau komen lebih baik lagi Jangan cuma buat nge-nah atau ngatain doang Dan jangan lupa untuk tombol subscribe Itu gratis dengan di funding